Intro Selamat pagi sahabat bahari ekosistem terumbu karang sebagai ekosistem kompleks dan produktif yang dominan tersebar di kawasan pulau-pulau kecil Indonesia memiliki peranan penting sebagai habitat dari beragamnya jenis ikan Ekosistem terumbu karang Indonesia merupakan salah satu penyuplai stok ikan konsumsi yang diperlukan dunia saat ini serta memiliki nilai biodiversitas tinggi namun rentan terhadap tekanan lingkungan Salah satu contoh biodiversitas pada lokasi kawasan pelestarian alam bahari di Indonesia yakni Taman Nasional Pulau Seribu yang telah tercatat ada sebanyak 30 famili namun kondisi terumbu karang saat ini sangat memprihatinkan serta terjadinya eksploitasi Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya dalam melakukan pencegahan eksploitasi untuk menjaga keanekaragaman hayati ikan yang telah diatur melalui sistem zonasi atau yang disebut dengan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia Keanekaragaman hayati juga menjadi parameter penting bagi fungsi ekosistem dan diakui sebagai kepentingan global dan menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan pengelolaan ekosistem laut Kelimpahan dan keanekaragaman jenis juga merupakan informasi dasar bagi pengelolaan perikanan sehingga ketepatan dan keakuratan data terhadap perkiraan kelimpahan keanekaragaman spesies dipengaruhi metode yang digunakan lalu seperti apa metode yang tepat dan akurat dalam memperhitungkan kelimpahan tersebut Kali ini kita langsung tersambung bersama dosen politeknik AUP program studi teknologi akwakultur Bapak Sinar Pagi Sektiana SSTPIMSI yang akan membahas seputar biodiversitas ikan di perairan karang sebuah pendekatan molekuler Pada AUP Vais Jumat ini bersama saya, Rin Rasita Saya akan langsung menyapa Bapak Sinar Pagi yang sudah tersambung bersama kita Selamat pagi Bapak Terima kasih sudah bergabung di AUP Vais pagi ini Bapak boleh dijelaskan seputar bagaimana biodiversitas ikan di perairan karang saat ini Status terumbu karang Indonesia serta metode survei biodiversitas ikan di perairan karang apa yang disebut dengan underwater visual census Kali ini kami persilakan Pak Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin saya buka Saya screen dulu ya Oke, sudah terlihat belum? Sudah ya Saya besarkan dulu Sudah, oke Sedikit saya menjelaskan tentang biodiversitas ikan Informasi ini saya dapatkan pada saat kuliah doktoral di Korea Tepatnya di Biom National University Sebagai pendahuluan mungkin bisa saya jelaskan Mengenai pendekatan molekuler untuk mengetahui biodiversitas ikan Terutama di perairan karang Kalau kita melihat ke Indonesia Kita semua tahu bahwa perairan karang itu adalah perairan yang ada sebagian besar di daerah tropis Di Indonesia inilah Nah, ekosistem terumbu karang ini sangat unik sebenarnya Ini ekosistem ini sangat produktif dan sangat tinggi biodiversitasnya Nah, yang menjadi masalah adalah dia sangat rentan terhadap tekanan-tekanan lingkungan Kalau lihat di peta ini titik-titik merah itu Dan kuning itu titik di mana tekanan lingkungan sangat tinggi Sedangkan pada titik hijau ini masih termasuk bagus kondisi lingkungannya Jadi hampir di atas 40% itu perairan karang Indonesia dalam keadaan tertekan Nah, saya berikan contoh di Pulau Seribu Itu dari sisi biodiversitasnya ada lebih dari 30 famili ikan Dan tekanan ekologis yang terjadi di sana sudah dimulai sejak tahun 1962 Di mana ikan hias akarang sudah dieksploitasi secara besar-besaran sampai sekarang Nah, kaitannya dengan pengelolaan perikanan yang dimasalah adalah biodiversitas ini Jadi, kelempahan dan keanekarakaman jenis adalah informasi dasar dalam kegiatan pengelolaan perikanan Dan ketepatan secara keakulatan data itu menjadi faktor penting Secara sederhana bisa disampaikan apabila kita salah mendeteksi Jadi, jenis ikan tentunya akan bermasalah pada lini berikutnya dari kegiatan pengelolaan perikanan Sehingga di sini metode yang terbaik itu perlu dicari Selama ini metode-metode yang banyak digunakan yang umum di Indonesia terutama adalah melalui pendekatan morfologi Mungkin akhir-akhir ini sudah ada pergeseran ke metode Namun, sebagian besar masih melalui pendataan hasil tangkapan secara morfologis Di gambar atas itu terlihat pendataannya melalui pengukuran Kemudian identifikasi jenis ikan-ikan yang tertangkap Akan menjadi masalah nanti apabila ada beberapa jenis ikan yang mirip Untuk perairan karang sendiri ada sedikit khususan dibanding dengan perairan lainnya Kita semua tahu tadi disampaikan bahwa perairan karang itu sangat rentan Kita lihat di sebelah kiri Itu mereka sedang melakukan sensus menggunakan divers Jadi sensus di perairan karang berbeda dengan di perairan lainnya Karena disitu banyak karang yang sangat rentan Sehingga kita tidak diperkenankan Menginjak dan akhirnya akan membuat kerusakan Sebelahnya itu salah satu metode yang dilakukan untuk pencacahan biodiversitas ikan Melalui sebuah alat Gambarnya sih semacam video Atau kamera rekod Nanti akan direcording Kemudian dilihat kembali jenis-jenis ikan yang ada di dalam tangkapan layar tersebut Pendekatan ini memang aman dari sisi Apa namanya Menjaga kelestarian karang Namun demikian banyak permasalahan melalui pendekatan Yang pertama adalah tadi Bahwa ada beberapa spesies yang mirip Ada beberapa spesies yang mirip Kita tidak bisa identifikasi kecuali yang ahli Artinya level identifikasinya sudah ahli Kemudian ada beberapa siklus hidup yang tidak bisa kita lihat Karena contoh burita Kemudian lobster Itu pada stadia-stadia tertentu Dia tidak bisa Tidak muncul di permukaan Sehingga akan mengakibatkan sensus itu terjadi bias Dan juga ada beberapa ikan-ikan besar Mungkin melihat ada diverse Kemudian ada peralatan-peralatan seperti itu Dia akan pergi menjauh Sehingga kita bisa melakukan percayaan Selain itu juga Untuk predator seperti ikan iu Predator-predator besar itu Melihat aktivitas seperti ini Mungkin akan cenderung mendekat Ini permasalahan Survei biodiversitas di perairan Karang Nah pendekatan molekuler ini sebenarnya sudah lama Tapi mungkin di Indonesia baru-baru 10 tahun terakhir Di 2005 diperkenalkan pendekatan molekuler Melalui DNA metokondrial Kenapa sih DNA metokondrial ini dipakai? Ada beberapa karakteristik khusus ya Yang pertama adalah dia mempunyai laju mutasi yang tinggi Laju mutasi yang tinggi itu berperan terhadap pendeteksian jenis Kemudian juga dia diturunkan dari garis keturunan ibu Jadi maternal Jadi bisa dideteksi dengan garis keturunan ibu Selain itu mempunyai kandungan yang konservatif Jadi meskipun laju mutasnya tinggi Tapi dia ada bagian-bagian tertentu yang konservatif Yang bisa dijadikan penanda Sehingga pada fragment-fragment tertentu Biasanya kalau untuk ini sekitar 600 base pair Itu sudah bisa menidentifikasikan jenis Nah ini yang diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Hebert Melalui pendekatan DNA parkoding Jadi DNA parkoding ini adalah suatu tools atau metode Yang dilakukan untuk mendeteksi ikan atau spesies Berdasarkan sekuen DNA Namun sekuen DNA ini tidak Tidak sembarang Ada beberapa sekuen DNA yang bisa digunakan Tentunya tadi yang mutasinya tinggi Kemudian dia juga konservatif Yang biasa digunakan adalah COX-1 Kemudian RNA Baik 12 maupun 16 Ada beberapa juga menggunakan sitokrom B Namun yang menjadi standar biasanya adalah COX-1 Nah database DNA parkoding ini sudah banyak ya Terutama COX-1 itu Kita bisa lihat di Jinpeng Kemudian di Bolt Kita bisa lihat di sana Nah perkembangan berikutnya adalah Setelah ditemukan beberapa alat yang Bisa mendapatkan data dalam waktu yang cepat Dengan jumlah yang banyak Kita diperkenalkan Adanya DNA metabarcoding Ini hampir sama dengan DNA parkoding Namun data yang diperoleh sekuennya pendek-pendek Namun dalam jumlah besar Nah kelebihan DNA metabarcoding ini Dia bisa mengidentifikasi spesies Meskipun sampel itu tercampur Yang berbeda dengan DNA parkoding tadi Dia harus spesifik spesies Satu-satu Nah untuk menenai metabarcoding ini Dengan primer tertentu Dia bisa mengidentifikasi banyak spesies dalam satu waktu Nah ini kelebihannya Nah ini yang akan kita bahas nanti Database juga disimpan di Jinpeng dan di Bolt Nah ini tadi kita sampaikan di awal Bahwa ada sekuen DNA tertentu yang bisa digunakan Untuk penanda Jadi kalau sederhananya itu Kita sampaikan untuk mengetahui spesies A Kalau secara morpologi beberapa karakteristik harus dilihat Oh ternyata karakteristik sirip jumlah sekian Kemudian bentuk sirip segala macam Diketahui lah spesies A Untuk molekuler ini kita melihat penandanya berdasarkan sekuen DNA Nah ada dua yang biasa digunakan Yang umum adalah citokrom oksidesit 1 Itu biasanya dia daerahnya konservatif Kemudian lanjutnya evolusinya juga cepat Dan ini yang menjadi kelebihan adalah Database-nya sudah cenderung lebih lengkap Sehingga pada saat kita menggunakan fragment itu Saat kita masukkan ke dalam Jinpeng Otomatis akan lebih cepat mendeteksi Namun kekurangannya adalah Dia butuh supen yang cukup panjang Itu paling tidak di atas 500 besper Untuk bisa membedakan antar spesies Yang menjadi kelemahan Kemudian kalau kualitas genomiknya rendah Kemudian ada misalkan dalam satu ikan itu Sudah tercampur dengan ikan lain Biasanya dia agak kurang bisa membeda Nah pada saat saya kuliah kemarin itu Ada diperkenalkan adanya fragment lain Yang mempunyai laju evolusi lebih cepat Memang fragment ini tidak konservatif Dan bukan sebagai coding region Atau region yang menjadi penanda Namun hasil penelitian dan beberapa penelitian sebelumnya Menunjukkan dia bisa meningkatkan penandaan Sehingga dengan fragment yang pendek pun Dia bisa membedakan antar spesies Ini biasanya sebenarnya banyak dilakukan Di region untuk jamur, bakteri, atau virus Kelemahannya tadi karena belum familiar Belum banyak resep taras itu Databasenya masih cenderung sedikit Nah, kaitannya dengan tadi biodiversitas ikan Di perlahiran karang kita sudah lihat Beberapa permasalahan di perlahiran karang Di mana tadi aktivitas kita bisa mengganggu Kegiatan yang ada di ekosistem tersebut Nah, sehingga perlu ada metode lain yang aman Nah, setelah 2015 Setelah ditemukan e-DNA percoding Perkembangan berikutnya adalah Metode pendekatan menggunakan environmental DNA Atau e-DNA kalau kita kenalnya mungkin DNA lingkungan Apa sih DNA lingkungan atau e-DNA ini? Yaitu material genetik yang terlepas Jadi mungkin buku kita kalau manusia ya Mungkin sisik kalau ikan ya Atau mungkin rambut Dari spesies tertentu Kedalam suatu lingkungan antibiotik Contohnya bisa tanah, bisa dapan, atau air Jadi material genetik itu ternyata masih punya fungsi Dia bisa mengidentifikasikan Oh, ternyata ini rambutnya pamut Nah, dulunya awalnya Awal-awal riset ini E-DNA ini banyak digunakan untuk Apa namanya Spesies-spesies tertentu Oke, berikutnya adalah Ini ya, study-study tentang e-DNA Sudah banyak dari tahun 2006 mungkin ya Nah, sekarang juga masih banyak berkembang Pendekatan sekarang adalah tidak hanya sekedar Invasive species atau endangered species Namun juga tadi kaitannya Pendeteksian spesies Multi-spesies dalam suatu wilayah Ini yang pernah saya lakukan di Pada saat kuliah kemarin Nah, ini beberapa yang Contoh, ini yang saya lakukan tahun 2017 sampai 2019 Saya mengambil sampel di antara puluh seribu Ya, kemudian di Banyuwangi Sampel ini adalah sampel ikan Saya biasa dapat dari pasar Contohnya di daerah Mana yaitu Pasar ikan laut Ya, ikan bias laut Saya ambil Kemudian saya Kumpulkan Untuk ditandai Menggunakan DNA percoding Untuk penanda ini Saya menggunakan Fragment COX-1 Menurut Baldwin 2009 Di situ ada Primer untuk Kerta berdata Dan juga saya menambahkan Primer hasil modifikasi Dari fragment ETS Karena tadi sudah disampaikan Sebenarnya Bahwa Primer fragment ETS Ini masih sedikit data Nah, untuk Studi EDNA Saya mencoba Menggunakan Dua Primer Ya, dari Miss Primer Itu tahun 2015 Oleh orang Jepang Ya, dan Kawan-kawan Maka menggunakan Fragment dari 12S RNA Dan saya mencoba Dengan tim yang ada Di Korea Itu mencoba Modifikasi Dari fragment ETS Dimana fragment itu Terletak di antara 12S sampai 16S Di serang itu Kita Sekitar Serip Lebih spesies Kita Clustering Kita potong Di daerah konservatif Untuk mendapatkan Primer tersebut Nah, ada pun Persiapannya Ya, ini sedikit Berbeda Antara Markoding Dan EDNA Studi Untuk Markoding Kita Menggunakan Spesies Yang tadi Saya Kumpulkan Kemudian Kita ambil Bisa Siripnya Atau Mungkin Dagingnya Kita foto Terlebih dahulu Untuk dokumentasi Morpologi Kemudian Kita Awetkan Dalam Metanol Kemudian Diuji lanjutan Melalui ekstraksi DNA Sementara Untuk EDNA Itu sendiri Agak sedikit Complicated Ya Karena memang Harus ada Contohnya Karena dia Adalah Mengambil Fragmen Fragmen Yang Lepas Ke lingkungan Tentunya Pengotor Sangat banyak Jadi Kita harus Dekontaminasi Peralatan Supaya Tidak Ada Fragmen DNA Lain Yang Tidak Menjadi Target Kita Setelah Itu Kita Filter Dengan Filter Paper Jadi Satu Liter Biasanya Satu Sample Satu Liter Satu Wilayah Sudah Cukup Dan Kita Awetkan Adalah Adalah Dengan Ekstraksi DNA Ini Mungkin Yang Sudah Terbiasa Melakukan Kegiatan Bidang Molekuler Sudah Paham Jadi Mulai Homogenisasi Tisu Atau Sample Kemudian Ekstraksi Genomik Kemudian Pemurnian Kemudian Dicek Jumlah Genetik Genomik DNA Kemudian Dilajuskan Ke Penggunaan Peralatan PCR Untuk Melihat Sekuen DNA Yang Kita Dapatkan Itu Untuk Barcoding Kemudian Untuk DNA Hampir Sama Tapi Agak Berbeda Karena Ini Metabard Bording Jadi DNA Itu Dipotong Potong Kemudian Ditambahkan Primers Dan Sudah Ada Adapternya Di sana Sehingga Tadi Potongan Potongan DNA Tadi Yang Menjadi Target Saat Saat Melakukan Saat Ada Kita Menggunakan PCR Itu Akan Terkumpul Menjadi Fragmen Yang Sama Itu Sebenarnya Lebih Sulit Kalau Kita Jelaskan Prosesnya Tapi Sederhananya Adalah Sample Kita Kumpulkan Kemudian Kita Ada Namanya Preparasi Persiapan Dulu Kemudian Disipensi Menggunakan Biasanya Kita Menggunakan Yang Illumina Protokol Illumina Untuk Mendapatkan Data Yang Kita Ingin Dari Yang Saya Sepel Yang Saya Kumpulkan Selama Dua Tahun Kalau Tidak Saya Dua Tahun Itu Ada 163 Spesimen Dari 163 Ini Saya Klasifikasikan Coba Diklasifikasikan Ada 33 Spesies Yang Bisa Kita Identifikasi Berdasarkan Molekuler Baik Menggunakan Sekuen Cox1 Maupun Sekuen ETS Yang Mewakili 20 Pamili Dan 4 Perdu 33 Spesies Ini Kita Bisa Identifikasi Langsung Berarti Di dalam Genebank Sudah Ada Data Nah Namun Yang Berikutnya Adalah Ada 79 Spesies Hanya Bisa Di Identifikasikan Oleh Cox1 Artinya Apa Bahwa Database Sekuen ETS Itu Belum Ada Di Sehingga 79 Spesies Berdasarkan Fox1 Tadi Itu Kita Tambahkan Database Dari Sekuen ETS Nah Yang Menjadi Menarik Adalah Ada Delapan Spesies Yang Mempunyai Kesamaan Kesamaan Cox1 Kurang Dari 99% Artinya Apa Kita Belum Bisa Identifikasi Yang Baik Cox1 Apalagi ETS Karena Memang Penanda Yang Menjadi Standar Adalah Cox1 Nah Delapan Spesies Ini Kita Identifikasi Lagi Menggunakan Morfologi Ini Gambar Gambar Napan Spesies Ini Ada Di Indonesia Dan Ternyata Belum Ada Database Dari Sisi Molekuler Kita Tambahkan Database Ini Kedalam Jinpeng Untuk Menjadi Temuan Molekuler Spesies Baru Nah Bagaimana Dengan Pendekatan E-DNA Yang Saya Lakukan Di Pulauan Seribu Ini Saya Coba Membandingkan Antara Primer Dari Mifis Primer Yang Sudah Establish 2015 Dengan Modifikasi Di lab kami Di Korea Itu Ternyata Untuk Mifis Memang Karena Sudah Banyak Database Dia Menggunakan Fragment 12S Itu Sudah 114 Spesies Berhasil Diidentifikasi Berbeda Dengan Primer Dari Modifikasi Kami Masih Sedikit Kemudian Level Genus Juga Terlihat Bahwa Untuk Modifikasi Primer Yang kita Lakukan Masih Banyak Teridentifikasi Artinya apa Kalau lihat disini Artinya apa Database Dari Primer Yang kita Gunakan Masih sedikit Bukan berarti Tidak Bisa Berhasil Mengidentifikasi Melainkan Karena database Itu sedikit Kita belum bisa Mengidentifikasi Tentunya Tentunya Kedepan Dengan Menambah Database Dari Fragment Yang kita Gunakan Tadi Akan Meningkatkan Ketelitian Penandaan Atau Identifikasi Terhadap Spesies Nah Saya Coba Hasil Filtrasi Tadi Untuk Mifis Hampir Sama Sebenarnya Hampir Sama Dominasi Dari Family-famili Ikan Yang tertangkap Bukan Yang tertangkap Maksud saya Yang Yang ada Di air Jadi Yang satu Liter Tadi Saya Filtrasi Kemudian Di ekstraksi Kemudian Di PCR Kemudian Di Sequencing Menggunakan Maisek Itu ternyata Dominasinya Hampir Sama Bahwa Memang Itu Karakteristik Ikan-ikan Kalang Artinya Apa Dengan Pendekatan E-DNA Ini Ternyata Sudah Berhasil Mengidentifikasi Perairan Kalang Yang Menjadi Apa Namanya Informasi Yang Baik Ini adalah Dengan Cukup Mengambil Sample Air Tanpa Mengganggu Ekosistem Arang Itu Sendiri Kita Sudah Bisa Menyamai Atau Setidaknya Mendekati Kondisi Real Yang Ada Di Perairan Yang Tentunya Tadi Menjadi Permasalahan Sensus Di Ekosistem Dan Ternyata Untuk Primer Yang Dikembangkan Oleh Kami Saya Dengan Tim Korea Ini Ada Satu Hal Yang Unik Jadi Premers Ini Bisa Mengamplifikasi Kelas Elas Pugansi Atau Ikan Bertulang Rawan Disini Kita Ternyata Ada Teonura Limat Itu Salah Satu Ikan Pari Ikan Pari Yang Terancam Punah Sementara Di Mavis Premers Tidak Bisa Mengidentifikasi Jadi Ini Di Pulauan Seribu Dari Cerita Saya Tadi Mungkin Mungkin Tidak Tidak Se Advance Untuk Survei Melakukan Menggunakan Pendekatan Pertulugi Namun Dengan Kita Mengambil Air Saja Dengan Waktu Yang Singkat Bisa Mengidentifikasi Hampir Setara Dengan Informasi Sebelumnya Melalui Survei Dengan Pendekatan Morfologi Dimana Ada 147 Spesies Itu Dari Satu Kelas 11 Ordu Dan 35 Pahili Tadi Disebutkan Sebelumnya Di Perlayaran 10.000 Itu Sekitar 30 An Lebih Artinya Apa Mendekati Kemudian Primer Yang Modifikasi Ini Tidak Jauh Beda Sekitar Di Atas 32 Dan Dia Ada Dua Kelas Kelas Tulang Rawan Yaitu Elasmo Bransi Dan Pertebrata Kelas Satunya Lagi Disini Kelas Elasmo Bransi Itu Menjadi Konsen Karena Memang Sangat Rancam Disini Banyak Tekanan Ekologis Terhadap Contoh Ikan 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 Pari Itu Banyak Sekali Ikan Ikan Yang Sudah Mulai Terancam Punah Dengan Pendekatan E-DNA Ini Kita Bisa Menidentifikasi Tentunya Akan Menjadi Data Untuk Pengelolaan Perikanan Berikutnya Itu mungkin Dan Kesimpulan Tiga Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Menggunakan Pendekatan E-DNA Ini Ternyata Berhasil Mengidentifikasi Spesifik Ikan Karang Tadi Tadi Lihat Dominasinya Memang Dominasi Ikan Ikan Karang Jadi Dengan Air Saja Cukup Sebenarnya Tanpa Harus Kita Menggunakan Peralatan Ataupun Mungkin Diving Yang Tentunya Jauh Lebih Susah Butuh Rahean Khusus Demikian Mungkin Informasi Dari Saya Sekilas Dan Terima Kasih Assalamualaikum Baik Bapak Terima kasih Atas Paparannya Yang Sangat Bagus Sekali Dan Menarik Perhatian Para Pemirsa Disini Kami Telah Mencatat Beberapa Pertanyaan Pertanyaan Pertama Sebelumnya Bapak Telah Menyampaikan Bahwa Primer ITS Modifikasi Memiliki Deteksi Yang Lebih Rendah Mengapa Demikian Mengen Penjelasannya Pertanyaan Kedua Bagaimana Terkait Dengan Pengujian Ini Apakah Biaya Yang Digunakan Dalam Pengujian Tersebut Lebih Besar Dibandingkan Dengan Metode Konvensional Lainnya Apakah Hasil Data Yang Diperoleh Lebih Signifikan Dalam Pengelolaan Berikanan Kami Persilahkan Bapak Terima Kasih Pertanyaannya Kalau Sudah Urusan UUD Ujung-ujungnya Duit Memang Agak Complicated Jadi Memang Kalau Dalam Skala Kecil Kita Misalkan Hanya Menguji Satu Sekuen Atau Contoh Hanya Satu Sample Itu Memang Akan Terlihat Berat Artinya Biaya Yang Dikeluarkan Jauh Lebih Besar Namun Ternyata Teknologi Ini Terus Berkembang Kalau Tadi Kita Lihat Satu Spagman ITS Itu Kurang Lebih 300 Base Sementara Alat Ini Ada Alat Yang Sequencing Tadi Sequencing Hydro Sequencing Bisa Hisek Bisa Hisek Itu Dia Bisa Mengamplifikasi Hampir 30 giga Artinya apa Semakin banyak Sample Yang Kita Masukkan Itu Otomatis Biaya yang Dikeluarkan Semakin Rendah Jadi Jadi Kalipulasi Sederhananya Kalau Tidak Salah Apabila Sample Itu Optimal Artinya Sesuai Dengan Penggunaan Alat Tadi Bisa Malah Persatuan Spesies Atau Satuan Deteksi Tadi Bisa Kurang Dari Satu Polar Mungkin 20 Kurang Estimasi Sederhananya Detilnya Memang Tidak Sederhana Jadi Memang Kedepan Pendekatan Molekuler Ini Menjadi Salah Satu Alternatif Yang Memang Menguntungkan Contoh Saja Di Korea Itu Mereka Membuat Satu Perusahaan Untuk Sequencing Tadi Dimana Apa Namanya Universitas Atau Institut Institut Yang Melakukan Hal Yang Sama Dia Mengirimkan Sample Mungkin Di Kita Belum Banyak Ada Saya Lihat Sekitar Dua Perusahaan Itu pun Masih Dikirim Ke Luar Negeri Jadi Jika Sudah Terjadi Hubungan Antara Tadi Antara Institut Kemudian Ada Instansi Yang Membutuhkan Dan Mengirim Ke Satu Tempat Secara Masif Itu Tentunya Lebih Murah Sudah Dihitung Di Korea Sana Jadi Memang Di Korea Sana Hanya Satu Atau Dua Perusahaan Sequencing Kemudian Semua Baik Researcher Ataupun Student Yang Bergerak Di Bidah Molekular Itu Mengirim Ke Sana Sehingga Sehingga Ketemunya Murah Ketemunya Murah Itu Satu Kemudian Mengapa Premers Yang Dikembangkan Ini Masih Rendah Deteksi Sudah Dari Awal Saya Jelaskan Bahwa Ini Sangat Tergantung Dengan Databasenya Jadi Prinsip Dasarnya Identifikasi Itu Seperti Kita Mengumpulkan Data Kita Masukkan Dalam Suatu Wadah Database Kemudian Kita Mengamplifikasi Sekuen Itu Menggunakan Premers Contoh Tadi Ada Fox1 Ada ETS Kalau Tadi Kita Sudah Mengamplifikasi Data Itu Sudah Kita Masukkan Data Ini Saat Orang Lain Ataupun Kita Mengamplifikasi Hal yang Sama Saat Kita Masukkan Data Tersebut Kita Jajarkan Lihat Petemu Karena Ada Datanya Makanya Tadi Untuk Premers Yang Kita Kembangkan Masih Rendah Deteksi Kenapa Belum Banyak Data Di Sekuen Tadi Itu Memang Menjadi Kelemahan Pendekatan Molekuler Jadi Tanpa Ada Database Tidak Bisa Kita Ketemukan Memang Menjadi Perdebatan Dari Sisi Keilmuan Bahwa Di Awal-awal Ditemukannya Pendekatan Molekuler Ini Memang Masih Apa Namanya Pro-kontra Dimana Pendekatan Merkologi Sudah Lama Sehingga Memang Di awal-awal Pendekatan Molekuler Ini Masih Sebagai Pack-up Data Dimana Kalau ada Data Ada Spesies Harus Didentifikasi Secara Merkologi Lebih Dahulu Setelah Dikonfirmasi Spesies A Misalkan Kita Coba Amplifikasi DNA-nya Dengan Fragmen Yang Kita Gunakan Kemudian Kita Jajarkan Oh Spesies A Kita Masukkan Data Sehingga Nanti Kalau ada Peneliti Yang Lain Dia Mencoba Mengamplifikasi Dengan Sequen Yang Sama Tadi Sudah Dari Database Dia Otomatis Langsung Terdiket Muka Jadi Memang Permasalahan Pendekatan Molekuler Ini Adalah Database Semakin Banyak Database Masuk Di Jempeng Itu Semakin Mudah Kita Mengidentifikasikan Itu Menjadi Apa Namanya Sebentar Saya Ada Masalah Dengan Komputer Saya Kopi dulu Sambil Nunggu Komputernya Jadi Tadi Memang Untuk MyFist Memang Dia Menggunakan Fragment 12S Fragment Ini Sudah Banyak Menggunakan Jadi Memang Database Sudah Ada Jadi Dia Mengumpulkan Mengambil Reference Dari 12S RNA Dia Sejarakan Diambil Yang Paling Konservatif Sementara Untuk Modifikasi Yang Kita Gunakan Itu Memang Antara 12-16 Jadi Belum Banyak Penelitian Di Fragment Tersebut Itu Menjadi Titik Lemah Dan Juga Titik Apa Namanya Opportunity Kesempatan Kalau Kita Tadi Menumpulkan Banyak Data Habis Di Situ Di Fragment Tersebut Semakin Banyak Semakin Mudah Kita Identifikasi Dan Memang Untuk Fragment Ini Kita Coba Selain Fertab Berata Tidak Bisa Kita Deteksi Artinya Apa Lebih Spesifik Ke Berata Mungkin Itu Jawaban Sekilasnya Yang Bisa Saya Sampaikan Memang Ini Masih Dangkal Sekali Kalau Memang Mau Lebih Dalam Memang Butuh Waktu Khusus Kalau Memang Ini Kita Diskusi Bisa Di Luar Waktu Ini Silahkan Saya 24 24 Jam Terbuka Kecuali Lagi Tidur Itu Ya Terima kasih Baik Sahabat Bahari Jawaban Bapak Sinar Tadi Sekaligus Menutup Perjumpaan Kita Dalam OP Voice Minggu Ini Terima Kasih Bapak Sinar Pagi Atas Kesediaannya Telah Bergabung Bersama Kami Saya Rin Rasitan Wakili Tim Yang Bertugas Pagi Ini Mengucapkan Terima Kasih Atas Kebersamaan Sahabat Bahari Saksikan Terus OP Voice Dan Salam OP WF Sijgin Abong Atas Sijgin Terima Sijgin 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 Sijgin